Intro Dan guys, selain masjid kuno yang ada disini Ternyata disini juga ada beberapa rumah adat nih Tuh, lihat di belakang Rumah adat Bayan Timur, rumah adat Bayan Barat Dan rumah adat Karangsala Dan sekarang kita akan menuju ke rumah adat Bayan Timur dulu Yuk Ini dia nih guys, rumah adat Bayan Timurnya Kita langsung masuk aja ke dalam Yuk Selain masjid kuno dan beberapa makam tadi guys Di daerah ini juga terdapat komplek rumah adat gitu loh Di antaranya adalah rumah adat Bayan Timur, rumah adat Bayan Barat, dan rumah adat Karangsala Ketiga komplek rumah adat ini juga memiliki pemangkunya masing-masing Lalu, apa sih bedanya ketiga komplek rumah adat ini? Kita cari tahu yuk Komplek rumah adat yang pertama yang saya kunjungi adalah rumah adat Bayan Timur Ketika sampai di komplek rumah adat Bayan Timur ini, kita menemukan 4 beruga Beruga pertama adalah beruga agung yang merupakan beruga utama yang digunakan sebagai tempat melaksanakan gundam atau memutus perkara-perkara Selain itu, beruga agung juga dipergunakan sebagai tempat untuk mengadakan penjamuan dan dipergunakan sebagai tempat menobatkan para perusahaan atau pengemban adat Bayan Serta acara gawe belek, beruga agung dipakai untuk memajang berupa acara khusus gawe belek Oke guys, kita sudah sampai nih di rumah adatnya Nah, kita lihat di setiap rumah adat yang ada di sini nih Misalnya nih, di dalam satu area pasti ada beruganya nih Beruga ini karena memiliki 6 tiang ini seperti ini Jadi, dinamakan sekenem Ya, dimana pada zaman dahulu Setiap rumah warga pasti memiliki beruga seperti ini Yang dimana beruga ini digunakan untuk bertamu gitu Jadi, kalau bertamu ga langsung masuk ke dalam rumahnya Pasti duduk-duduk berkumpul dulu di sekenem ini Kedua, beruga-jangan Adalah beruga yang digunakan untuk mempersiapkan hidangan-hidangan ketika acara penjamuan diselenggarakan Dan pejabat adat yang bertugas untuk mengurus tempat ini disebut aman-jangan Ketiga, dua beruga temue atau tamu Yang fungsinya sebagai tempat menerima tamu undangan Dan untuk selanjutnya, para tamu dapat menikmati hidangan yang telah disajikan di beruga ini Semakin kita masuk ke dalam nih guys Kita kemudian menemukan bangunan rumah yang sangat sederhana Bangunan ini tidak jauh berbeda nih dari Masjid Kuno Bayan tadi guys Hanya saja atapnya tidak menggunakan bilah-bilah bambu Melainkan menggunakan alang-alang Bangunan beruga kita jumpai di setiap rumah Fungsi beruga biasanya adalah sebagai tempat berkumpul kaum lelaki ketika menerima tamu Karenanya menjadi simbol dari lelaki yang merupakan unsur berikutnya dari orang bayan Untuk rumah biasa yang bukan rumah adat Ya beruga masih dipergunakan oleh para pemuda atau lelaki untuk tidur Namun demikian di rumah adat Bayan Timur Beruga-beruga ini memiliki fungsi sebagai tempat untuk melaksanakan upacara-upacara Karenanya masing-masing beruga memiliki namanya masing-masing Rumah adat Bayan Barat terletak di seberang jalan rumah adat Bayan Timur tadi guys Dengan berjalan kaki beberapa menit saja dan melewati beberapa bangunan rumah permanen Akhirnya kita sampai di sini Oke guys sekarang saya sudah ada di rumah adat Bayan Barat nih Nah bedanya rumah adat Bayan Barat sama Bayan Timur yang tadi nih Di sini kita dapat menjumpai ini nih bangunan ini Lumbung Oke kita lihat tuh Dia tiangnya seperti ini nih Menggunakan kayu seperti ini dan bangunan rumahnya ada di atas kayu yang ini Rumah adat Bayan Barat memiliki beberapa bangunan lumbung di sekitar bangunan rumahnya Lumbung ini digunakan sebagai tempat penyimpanan hasil panenan tanaman padi bulu Hanya saja bentuk lumbung ini berbeda tidak seperti lumbung padi pada umumnya Bangunan ini memiliki empat tiang yang terbuat dari kayu Kemudian di atasnya terdapat sebuah ruangan yang terbuat dari anjaman bambu dan membentuk bujur sangkar Serta atapnya persis seperti bangunan rumah adatnya Yaitu menggunakan alang-alang Saya sedang mencari-cari nih Pintu masuknya lewat mana ya Beberapa dari lumbung ini atapnya juga ada yang menggunakan seng Dan guys akhirnya kita sudah sampai di rumah adat Karangsalah Bahwa ya nih guys Kita lihat rumah adatnya ada di belakang saya nih Dan katanya sih namanya rumah adat yang di belakang ini namanya Bale Beli Kira-kira ada ceritanya enggak ya dari rumah adat ini Dan untuk tahu kita kayaknya mesti tanya-tanya nih sama seorang warga yang ada di sini Yuk kita tanya Kebetulan di sini ada Halo Bapak Assalamualaikum Bapak dengan Bapak siapa namanya Pak? Badan Gedarit Oke Bapak Ini Bapak kita mau tanya-tanya doang tentang rumah adat yang ini katanya nih namanya Bale Beli Bisa diceritakan mungkin ada ceritanya Biar teman-teman di rumah pada tahu nih apa sih cerita dibalik dari rumah ini Bale Beli sementara rumah besar ya Rumah besar Jadi kalau ada upacara adat semua warga yang ada di kampung ini ya Nanti dihimpun oleh satu pemangku ya sebagai koordinatornya ya Akan melaksakan satu upacara Apakah itu di dalam upacara adat maupun upacara agamanya kita berkumpul di Bale Beli ini Ini Bale Beli ini sejak kapan nih Bale Beli ini? Kalau Bale Beli ini sekiranya sudah bersama ada dengan Masjid Kuno itu Oh berarti sudah Ya kalau menurut ahli sejarah yang dari Jakarta Pak Kulcara Minggrat itu material yang ada di Masjid Kuno diperkirakan pada abad ke-16 sudah ada Jadi ini sama usianya dengan Masjid Kuno ini? Ya sama usianya Saya kira ada Balik Kodek gitu ceritanya nih? Kalau Balik Kodek itu tidak ada Tidak ada istilahnya Balik Kodek Ya Beli sementara dengan besar Besar ini adalah untuk menghimpun semua warga di dalam satu upacara kegiatan Kan begitu Kalau beri-beri ini Seperti rumah-rumah biasa itu Ya tapi sebelum Orga baru Rumah orang-orang bayan ya Masyarakat bayan ini seperti ini saja Ya semuanya seperti ini sebelum ada bangunan Sebelum ada permainan ini gitu Dan ini Pak yang terakhir Sampai saat ini nih Balik Kodek ini masih digunakan oleh warga setempat untuk berhimpun atau bagaimana? Oh masih 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 ya Dari lama sampai dari awal sampai dengan sekarang ini masih kita berguna Dan menghimpun adat istiadat Dan mengumpulkan kalau ada sesuatu hal yang kita musawarahkan Selalu kita fungsikan di tempat ini seperti itu Belum pernah ada renovasi atau bagaimana? Oh kalau renovasinya sekedar ini aja ya Atap ya Kap saja yang kita renovasi Tapi material di dalam itu sepertinya masih keadaan spesifik Oke masih seperti yang? Ya yang dulu kalah ya Oke terima kasih Bapak Informasinya sangat bermanfaat banget nih buat saya dan teman-teman yang nonton di rumah Pemirsa juga akan tertarik Iya bener banget Terima kasih Bapak G Mari-mari Wampir yuk Mampir yuk Jangan lupa nonton terus Mampir yuk Setiap hari Senin sampai Jumat Jam 4 sore Hanya di iNews TV Saya Nia Rizka Mewakin di seluruh kru yang bertugas Mau pamitan dulu ya Bye Mampir yuk Mampir yuk Sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton